Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas bab tentang bilangan kompleks Kita awali dengan definisi bilangan kompleks terlebih dahulu Himpunan bilangan terbesar dalam matematika adalah himpunan bilangan kompleks Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya Ini bilangan kompleks ya Nah ini bilangan real Ini bilangan imajiner ya Ini real, ini bilangan imajiner Seperti itu Nah bilangan kompleks adalah gabungan bilangan nyata dan bilangan imajiner Bilangan imajiner disimbolkan dengan i kecil ya Atau di beberapa referensi itu menggunakan j kecil Tapi tidak masalah yang penting konsisten dan ada Pemberitahuan di awal bahwa itu merupakan bilangan imajiner Bilangan imajiner yaitu i sama dengan akar min 1 Nah ini akar min 1 ini kalau misalkan kita Akar min kalau kita berbicara di bilangan real Di himpunan bilangan real Jelas tidak terdefinisi ya Tapi kalau misalkan kita berbicara di bilangan kompleks Itu bisa terselesaikan untuk akar-akar yang negatif Bilangan kompleks adalah pasangan bilangan real X, Y dan dapat ditulis sebagai Z, X, Y Seperti ini ya Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut Yaitu Z sama dengan X plus I, Y Z disini adalah bilangan kompleks X dan Y ini bilangan real Yang I ini bilangan imajiner Seperti itu Atau kadang ditulis begini X plus YI sama saja I-nya di belakang, I-nya di depan Itu tidak masalah ya Disini begini X disini merupakan real Z Real Z itu maksudnya adalah bagian real dari bilangan kompleks Sedangkan Y itu imajiner Z Yaitu bagian imajiner dari bilangan kompleks Tapi Y sendiri adalah bilangan real Hanya dia merupakan bagian imajiner dari bilangan kompleks Misalkan begini Z sama dengan 2 plus I3 Atau 2 plus 3I Nah ini bagian realnya Yaitu 2 Bagian imajinernya Yaitu 3 tanpa I Ingat bagian imajiner dari bilangan kompleks Merupakan bilangan real ya Kalau ada I-nya disini ditambah I Jadi imajiner bedakan antara bagian dengan bilangan imajiner Seperti itu Oke Sekarang misal Akar Min 5 Ini kalau kita berbicara di himpunan bilangan real jelas tidak bisa terselesaikan Tapi kalau kita berbicara di bilangan kompleks Akar min 5 ini bisa kita tuliskan akar dari Min 1 dikali 5 Kemudian sifat dari perkalian di dalam akar itu kan bisa dipecah Maka akar min 1 dikali akar 5 Akar min 1 adalah definisi dari bilangan imajiner Yaitu I akar Oh ini akar ya Kurang akarnya Akar 5 Ya tetap akar 5 ya Kalau tidak mau dibuat Desimal Nah ini akar 5 Ini saya coret saja Ini I akar 5 Dan Atau ya Atau akar 5 I sama saja Oke disini tentukan solusi dari persamaan X kuadrat plus 2X plus 10 Ini kalau kita mencari D nya jelas Ini kurang dari 0 ya D itu B kuadrat min 4 AC B kuadrat ini kan B Ini C Ini A nya 1 ya B nya itu 2 kuadrat Min 4 dikali 1 Itu dikali 10 Maka ini 4 Dikurangi 40 Ini min 36 negatif Ini jelas akar-akarnya adalah imajiner Jadi kita bisa selesaikan dengan konsep bilangan kompleks Kita cari dulu akar-akarnya X12 ya Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC Jadi kita mencari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC Seperti ini ya B nya tadi Min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 10 Per 2 dikali 1 ya Maka sama dengan min 2 plus minus Tadi sudah dihitung ya Ini akar min 36 per 2 Maka ini min 2 plus minus akar min 36 itu min 1 dikali 36 per 2 Maka disini X12 Maka disini X12 min 2 plus minus akar min 1 dikali 2 ya Min 2 plus minus akar min 1 itu I Akar 36 itu 6 ya Per 2 Maka kita bisa tuliskan X1 itu min 2 kita pilih positif Positif I6 per 2 Ini kalau kita bisa kita jabarkan ya Min 2 per 2 plus I6 per 2 Hasilnya min 1 plus I3 Untuk X2 X2 kita ganti ininya pilih yang negatif Min I6 per 2 Min 2 per 2 Oh ini min ya Min I6 per 2 Maka min 1 min I3 Seperti itu Baik Kalau misalkan di bilangan real ya Kita mengenal koordinat cartesius Ya sistem koordinat cartesius ya Sistem koordinat polar Sistem koordinat silinder Nah itu sama saja berlaku di bilangan kompleks Tapi memang ada bagian-bagian yang khas seperti itu ya Bidang yang digunakan untuk menggambarkan bilangan kompleks Yaitu bidang kompleks atau bidang hargan ya Di sumbu X itu merupakan sumbu bagian real Sedangkan di sumbu Y itu merupakan bagian imaginary ya Jadi kalau misalkan Di sini buatlah grafik bilangan kompleks Z sama dengan X plus 2I Maka Kita lihat di sini ya Ini bagian realnya Yaitu Di sini kan Satu Ini satu Oh ini maaf ya Ini saya ganti soalnya Misalkan satu Ya Imaginernya Yaitu Dua Maka kita plot Di bidang kompleks ya Ini bagian Imaginer Ini bagian Real Bagian realnya Satu disini Ini misalkan satu ya Ini satu Dua Ini dua Ini satu Maka Kita tarik Garis Di titik pertemuannya Nah titiknya ini Disebut R ya Nah ini sudutnya Teta Nanti ini akan terkait Di bentuk polar Nah ini pertemuannya Titik ini disebut Z sama dengan Satu plus Dua I Atau I Dua Seperti itu Oke Secara geometri Z sama dengan X plus Y Digambarkan Sama dengan Koordinat Partesius Tadi sudah Saya jelaskan ya Dengan sumbu tegaknya Yaitu X Sebagai bagian Real Dan sumbu Oh ini salah Ini Ini Bukan sumbu tegak Sumbu Mendatar Ini Sumbu Vertikalnya Lanjut ya Setiap bilangan kompleks Memiliki Konjugat Misalkan Konjugat Dari Z Sama dengan X plus Y Maka Konjugat Kompleksnya Yaitu Dituliskan Dengan Z bar Kadang Ditulis juga Dengan Z asterik Sama saja ya Itu hanya Pemilihan simbol Kadang Ditulis di beberapa Buku itu Z Asterik Yaitu X Min Y Jadi kalau Misalkan ada Z sama dengan 1 Plus 2 I Maka Z Bar-nya Yang di depan I Tandanya Berlawanan 1 Min 2 I Misalkan Ada Z Sama dengan Min 3 Min 5 I Maka Tandanya Depan I Untuk Z Konjugat Kompleks Min 3 Berlawanan Plus 5 5 I Seperti itu Nanti Dikenal juga Ada istilah Modulus Yaitu Nilai mutlak Dari Bilangan Kompleks Sama dengan Akar X Kuadrat Plus Y Kuadrat Kemudian Kita lihat Di sini Sifat Aritematika Dari Bilangan Kompleks Jika Z1 Z2 Dan Z3 Merupakan Bilangan Kompleks Maka Sifat Aritematikanya Z1 Plus Z2 Itu sama Dengan Z2 Plus Z1 Ini adalah Sifat Komutatif Dari Penjumlahan Kemudian B Z1 Plus Z2 Plus Z3 Kalau Dalam Matematika Kurung Itu Menang Jadi Yang Dikerjakan Di Dalam Kurung Dulu Tapi Ini Sama Saja Ketika Kita Mengerjakan Z1 Plus Z2 Baru Ditambahkan Z3 Ini Namanya Sifat Asosiatif Kemudian Sifat Komutatif Dari Perkalihan Juga Sama Dengan Penjumlahan Sifat Bolak Balik Hasilnya Sama Sifat Distributif Dari Perkalian Juga Sama Dengan Distributif Penjumlahan Misalkan Di ruas Kiri Ini Z2 Dan Z3 Dikalikan Terlebih Dahulu Baru Dikali Z1 Itu Sama Dengan Z1 Dan Z2 Dikalikan Dulu Baru Dikalikan Z3 Kalau Sifat Distributif Seperti Z1 Dikali Z2 Z1 Dikali Z3 0 Merupakan Identitas Bagi Penjumlahan Jadi 0 Ditambah Z1 Maka Hasilnya Tetap Z1 Sedangkan 1 Merupakan Identitas Bagi Perkalian 1 Dikali Z1 Maka Z1 Ketika Saya Berbicara Penjumlahan Maka Berlaku Juga Untuk Pengurangan Seperti itu Oke Kita masuk ke Aljabar Bilangan Kompleks Ini Sebenarnya Nanti Menggunakan Sifat-sifat Aritematika Seperti Ini Misalkan Z1 X1 Plus Y1 Dan Z2 Sama Dengan X2 Plus Y2 Maka Operasinya Bilangan Kompleks Misalkan Z1 Ditambah Z2 Z1 Kita Masukkan Bentuk Ini X1 Plus Y1 Plus Minus Disini Maksudnya Berlaku Untuk Penjumlahan Dan Pengurangan Kita Masukkan Z2 Seperti ini Nanti Nanti Kalau Misalkan Kurungnya Dibuka Dan Dikumpulkan Mana Yang Dia Bagian Real Dan Bagian Imaginer Maka Hasilnya Seperti Ini Saya Beri Penjabaran Misalkan Penjumlahannya Z1 Plus Z2 Sama Dengan X1 Plus Y1 Plus X2 Plus Y2 Maka Kurungnya Kita Buka X1 Plus Y1 Ditambah X2 Plus Y2 Kita Kumpulkan Yang Tidak Ada Y X1 Plus X2 Plus Y1 Plus Y2 Maka Ini Kita Beri Kurung X1 Plus X2 Plus Y Dikeluarkan Y1 Plus Y2 Ini Sama Saja Seperti Ini Hanya Kalau Ini Ada Pengurangan Kalau Pengurangan Akan Berlaku Hal Yang Sama Nanti Yang Ada Di Kurung Ini Menjadi Pengurangan Baik Selanjutnya Perkalian Z1 Dikali Z2 Ini Tinggal Diganti Z1 Dan Z2 Ini Dijabarkan Seperti Ini Hanya Diganti Operasinya Ini Dengan Perkalian Nanti Hasilnya Ini Begitu Juga Dengan Pembagian Seperti Itu Untuk Khusus Pembagian Ini Nanti Memang Ada Trick Khusus Yaitu Dikalikan Dengan Faktor Sekawannya Atau Konjugat Kompleks Oke Kalau Di Awal Tadi Ini Bentuk Bilangan Kompleks Dalam Sistem Koordinat Kartesius X Y Kalau kita Lihat Disini Nah Ini X Y Tapi Kita Juga Bisa Menuliskan Bilangan Kompleks Dalam Bentuk Polarnya Nanti Akan Terkait R Dan Theta Disini Maka Untuk Bilangan Kompleks Dalam Bentuk Polar Kita Tulis Z Sama Dengan R Dalam Kurung Kos Theta Plus I Sin Theta Dengan R Adalah Modulus Berarti Akar X Kuadrat Plus Y Kuadrat Thetanya Oh Ini Salah Ini Thetanya Seharusnya Y Per X Y Per Y Per X Tangan Inverse Dari Y Per X Theta Ini Argumen Z Argumen Bilangan Kompleks Yang Nilainya Itu Argumen Utama Argumen Utama Range Dari 0 Sampai 2P Plus K Itu Suatu Bilangan Bulat Dikali 2P Nah Konversi Dari Bentuk Polar Ke Bentuk Artes Yang X Y Tadi Yang Ini Maka X Itu R Cos Theta Dan Y Itu R Sin Theta Seperti Itu Nah Ini Misalkan Tuliskan Bentuk Polar Dari Z Sama Dengan Setengah Akar 2 Per Setengah Akar 2 I Kita Tahu Bahwa Z Sama Dengan Untuk Bentuk Polar Z Sama Dengan R R Cos Theta Plus I Sin Theta Nah Ini Disini Ini X Yang ini Tanpa I Itu Sebagai Y Maka R R Sama Dengan Akar X Kuadrat Plus Y Kuadrat Maka R Sama Dengan X Itu Setengah Akar 2 Plus Y Juga Sama Setengah Akar 2 Kuadrat Maka Hasilnya 2 Per 4 Ditambah 2 Per 4 Itu Hasilnya Setengah Ditambah Setengah Akar 1 Yaitu 1 Kita Butuh Theta Theta Itu Tangan Inverse Dari Y Per X Maka Tangan Inverse Dari Y Itu Setengah Akar 2 Per Setengah Akar 2 Itu 1 Ini 1 Tangan Inverse Dari 1 Itu 45 Derajat Ya Kalau Derajat Tapi Kalau Dalam Radian V Per 4 Rad Nanti Ditulisnya Itu Dalam Radian Z Sama Dengan R R Itu 1 Cos P Per 4 Plus Isin P Per 4 Tau 1 Tidak perlu Ditulis Maka Cos P Per 4 Plus Isin P Per 4 Selain Bentuk Polar Ada Namanya Bilangan Kompleks Dalam Bentuk Eksponen Yaitu Z Sama Dengan R E Pangkat I Teta Nanti Mencari R Dan Tetanya Sama Dengan Bentuk Polar Baik Itu Saja Materi Kali Ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh